Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 92 calon jumlah haji asal Kebupaten Bengkulu Tengah mulai melaksanakan manasik haji atau bimbingan pelaksanaan ibadah haji. Manasik rencananya akan kembali dilaksanakan 8 kali di tingkat kecamatan. Jelang pelaksanaan ibadah haji yang dijedualkan berlangsung Mei tahun ini, sejumlah persiapan diantaranya manasik haji atau bimbingan ibadah haji mulai dilaksanakan. Kasih penyelenggara ibadah haji dan umroh kantor Kemenak Bengkulu Tengah mengungkapkan manasik penting dilakukan guna membimbing calon jemaah terutama peraturan perhajian, adab dan larangan di negeri Arab serta alur perjalanan ibadah haji. Hari ini diadakan pembukaan manasik haji di tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dijedualkan hari ini tanggal 27 dan tanggal 29. Setelah itu nanti akan dilanjutkan manasik haji di tingkat kecamatan. Kemenak menambahkan seluruh jemaah haji yang telah membayar penulisan ibadah haji dan memastikan seluruh jemaah dapat berangkat tanpa kendala. Jemaah nantinya juga akan mendapatkan suntikan hepatitis yang dilaksanakan dua hari jelang keberangkatan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Rawan, Tepir Bengkulu melaporkan.